Intro Ketika semua teman-temanku merasa ketakutan karena mendengar suara tawa cekikikan dari atas sebuah pohon aku malah berusaha dengan keras mencari sumber suara yang membuat teman-temanku gemetar ketakutan aku pun keluar dari dalam tenda dan kuedarkan pandanganku ke sekilingku tapi tidak ada yang kudapati selain gelapnya malam Pono, emang lu gak denger? itu suara kuntilanak pon ujar iwan yang menutup wajah serta kedua telinganya Pono gila, lu gak usah keluar dari tenda pon ntar itu kuntilanak malah nyamperin kita Guru Turahmat yang merasa kesal karena aku masih berada di luar tenda gak ada suara apa-apa mat kupingmu aja kali yang gak normal jawabku yang masih melihat ke sekitar tempat kami nge-cam baru saja aku ingin kembali masuk ke dalam tenda tiba-tiba dari tenda sebelah terdengar suara kokom kokom berteriak lalu menangis dan terdengar kembali tertawa aku pun segera mengajak iwan dan rahmat untuk mengambil di tenda kokom yang di dalamnya juga ada Marni dan Desi tapi kedua ketek elek yang ada di tendaku itu malah tambah ketakutan dan enggan untuk keluar dari dalam tenda buatanmu itu loh mat udah kayak bina raga tapi malah kemetar ketakutan besok berhenti aja mat gak usah nge-gym-nge-gym lagi pake duster sekalian mat guru Tuko yang kini sedang membangunkan iwan wan itu suara pacar kamu dia nangis triak-triak masa kamu gak mau nolongin gue-gue takut ponno jawa lu aja sono kalau mau nolongin kagak apa-apa dah besok gue diputusin sama kokom gue nyerah pon ujar iwan yang kini menutup wajahnya rapat-rapat kete elek kete elek tato doang dibanyakin tapi nyali segede upil guru Tuko yang makin kesal aku yang merasa kasihan dengan teman-teman wanitaku itu lalu segera menghabili tenda mereka ada apaan sih malam-malam kok teriak-teriak ucapku yang kini sudah berdiri di depan tenda mereka pon tolong pon kokom keserupan jawab Marni yang terisak menahan tangisnya yaudah buka nih pintu tendanya jawabku yang masih menunggu ketika Marni membuka tendanya terlihat kokom tersenyum ke arahku dan langsung tidak sadarkan diri hah kokom ngigo kali Mar ujarku yang kini membantu kokom untuk tidur di posisi yang nyaman enggak pon ini dia pingsan dodol jawab Marni emang tadi lu gak denger ada suara ketawa perempuan cekiki kan pon tanya dia sih yang masih ketakutan aku sih gak denger tapi monyet-monyet didandaku pada ketakutan oh katanya denger suara kunti jawabku kesal ayo kita pulang aja pon gue takut ujar Marni dan Desi yee kalau nanti kalian dicegat kunti di tengah jalur gimana apa enggak lebih serem lagi Mar jawabku kesal udah kita nunggu terang aja dulu aku udah mulai ngantuk nih ntar kalau ada yang ngetawain kalian lagi bilang aja kalau kalian temennya mas Pono hehehe celetuku yang langsung kembali ke dalam tendaku oh Pono Gendeng jawab Marni ini adalah cerita pendakianku yang kembali gagal muncak karena teman-temanku yang terus diteror oleh kunti penghuni sebuah gunung dua hari setelah pendakian kami itu kokom mengalami kesurupan untuk yang pertama kalinya setelah dari gunung orang tua kokom pun berinisiatif untuk memanggil ustad di daerah kami tinggal kokom pun tersadar setelah setengah jam lamanya Pak Ustadz berusaha untuk mengusir sosok yang merasuki tubuhnya sekitar pukul 8 malam aku, Iwan, dan Rahmat pun berinisiatif menjenguk kokom di rumahnya Rahmat yang terlebih dulu mengetahui kabar tentang kokom pun lalu menjemputku sementara Iwan yang jarak rumahnya dengan kokom tidak terlalu jauh sudah menunggu kami di sana tubuh terasa merinding ketika aku mulai mendekati rumah kokom aku pun mulai merasa khawatir kalau, kalau kokom akan kesurupan lagi setelah aku, Rahmat, dan Iwan sudah duduk bersama orang tua kokom mereka pun lalu menanyakan kejadian-kejadian yang kami alami selama di gunung itu Rahmat dan Iwan pun menceritakan kalau malam itu mereka terus diteror oleh suara tertawa kuntilanak yang membuat mereka ketakutan kamu benar? gak dengar suara kuntilanak itu pon? tanya Pak Aswar dengan tatapan tajam ke arahku aku yang memang tidak mendengar suara tawa yang meneror teman-temanku pun menceritakan apa yang memang aku alami waktu itu memangnya waktu mendaki kemarin kamu bawa pegangan, Din? tanya Pak Aswar yang sepertinya mulai kesal denganku aku yang berpikir kalau pegangan yang dimaksud Pak Aswar adalah tongkat atau trekking pool pun menggelengkan kepala saya cuma bawa tas carrier sama bawa tas lempang ya pak gak bawa pegangan atau tongkat jawabku yang disambut tawa oleh Rahmat dan Iwan tapi tawa mereka pun berhenti ketika Pak Aswar mulai emosi dan mengebrak meja beriak gobrok kamu kamu jangan bercanda sama saya ujar Pak Aswar yang kini benar-benar marah istri dan tetangga Pak Aswar pun mulai menenangkan Pak Aswar yang kini wajahnya terlihat memerah puno pekok yang dimaksud pegangan sama bapaknya kokom itu jimat bukannya trekking pool bisik Rahmat yang duduk di sebelahku dan masih menahan tawanya oh saya gak punya jimat apa-apa pak tapi memang cuma saya saja yang tidak diteror malam itu jawabku yang kini paham akan arah pembicaraan Pak Aswar ketika Pak Aswar sudah terlihat tenang tiba-tiba kokom keluar dari kamarnya sambil dibantu oleh Desi dan Marni kokom pun lalu duduk di samping ibunya dan posisinya tepat berada di depanku dan di saat aku melihat wajah kokom aku sangat terkejut ketika tiba-tiba kedua mata kokom berubah menjadi putih aku yang baru pertama kali menyaksikan kejadian di luar nalar pun sangat terkejut tapi aku masih bisa tenang dan terus beristighfar di dalam hati aku pun menutup wajahku dengan kedua tanganku hingga Rahmat memukul pundaku lu kenapa pon? tanya Rahmat dengan suara pelan aku pun menggelengkan kepala dan memberanikan diri lagi untuk melihat ke arah kokom tapi anehnya semua tampak normal dan biasa saja aku pun mencoba menyapa kokom lalu menanyakan apa yang dia rasakan saat ini asem sekarang aku yang helu bisiku dalam hati kokom tampak tersenyum kepadaku hal ini tidak biasa karena perempuan yang belum lama aku kenal itu adalah pacar iwan yang kini duduk di samping Rahmat aku kembali mengusap wajahku dan menggelengkan kepalaku karena kini aku merasa agak pusing dan mulai mual lalu aku mendengar suara yang terdengar sangat dekat di telingaku yang berkata ayo mas ikut asih ucap suara yang sontak membuatku merinding aku pun lalu meminta izin untuk berpindah tempat duduk dengan alasan ingin merokok lalu aku berjalan ke arah teras rumah kokom dan mulai menyalakan sebatang rokok di belakangku Rahmat pun menyusul dan kini dia kembali duduk di sampingku bersama tetangga kokom yang masih ada di sana mas ayo kita pulang mas bisik suara itu terdengar lagi di kepalaku ini pertama kalinya aku mengalami sendiri yang orang-orang sering menyebutnya dengan kejadian mistis atau hal gaib atau hal di luar nalar karena suara itu terus saja menggema di telingaku aku pun memberanikan diri bertanya pada Rahmat tentang apa yang aku dengar saat ini dasar bonca gelos ya mah pon pon gue ga dengar apa-apa selain suara perut gue yang mulai keroncongan jawab Rahmat mas ayo mas ikut asih yuk mas bisik suara terdengar lembut tapi membuat bulu kuduk berdiri itu karena merasa kesal aku pun menjawab suara yang terus terdengar di telingaku ini ikut kemana sih mbak ucapku dalam hati ayo mas kita pulang jawab suara itu lagi sebentar ya mbak saya masih diintrogasi sama pak asuar ini lho jawabku yang kini malah so akrab kepada makhluk itu makhluk yang tak kasat mata asih janji mas ga akan mengganggu temen masnya lagi tapi ayo kita pulang sekarang sentak aku menelan air liurku ketika mendengar jawaban dari makhluk yang bernama asih itu iya tapi kamu mau pulang kemana tanya aku lagi kalau mas gak mau ikut asih berarti asih yang ikut kamu jawab asih yang terdengar sangat maja itu ayolah mas kita pulang disini panas ujar makhluk tak kasat mata itu lagi belum lagi aku menjawab suara asih tadi pak asuar pun berteriak memanggilku pano sini kamu ujar pak asuar dengan mata melotot dan wajah yang masih memerah kalau sampai anak saya mengalami kesurupan laki atau anak saya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan kamu harus tanggung jawab mengerti ujar pak asuar aku pun dengan percaya diri menjawab apa yang baru saja diucapkan pak asuar insyaallah kokom akan baik-baik saja pak buah pak gak usah marah-marah ke saya apakah memang ini sepenuhnya salah saya saja pak jawabku dengan nada bicara meninggi kamu ini ujar pak asuar yang kembali memukul meja di depannya lalu dengan bertolak pinggang pak asuar pun mengusirku dari rumahnya dia memakiku dengan isi kebun binatang yang keluar dari mulutnya aku yang merasa kesal pun lalu membatin ketek elek mudah-mudahan mulut sampean mencong pak ujarku dalam hati tanpa pamit lagi aku pun lalu keluar dari rumah kokom dan yang membuat aku terheran-heran saat itu adalah apa yang ku ucapkan dalam hati pun seketika itu terjadi ibu siti istri dari pak anwar pun seketika berteriak dan menangis disusul kokom dan kakak perempuannya pak istiwar pak seru ibu siti yang memegangi tubuh pak asuar aku yang menoleh ke arah belakang pun sangat terkejut ketika melihat mulut pak asuar benar-benar moncong seperti orang terkena struk dan dia pun tidak dapat berbicara saat itu aku yang terus melangkah pun mendengar lagi bisikan asih di telingaku biarkan saja mas biar orang itu merasakan akibatnya aku jelas tidak terima kalau sampai ada yang menghina serta mencacimu mas bujar suara asih menjelaskan jadi kamu yang bikin mulut pak asuar sampai mencong seperti itu sih gumamku dalam hati iya mas ayolah kita pulang saja jawabnya aku pun berjalan untuk kembali pulang meninggalkan rahmat yang terlihat diam terpaku di depan rumah kokom aku tidak lagi memperdulikan tangisan dari kokom dan ibunya yang merasa khawatir dengan keadaan pak asuar saat ini aku terus melangkah sampai sudah terasa jauh aku meninggalkan rumah kokom rumah sampahian jauh ya bisik asih dengan suara lembutnya lumayan jawabku singkat mau asih bantu mas supaya lebih cepat sampai ke rumah tanya asih lagi dah usah lagian kamu mau bantu dengan cara apa oh gembarmu saja aku tidak dapat melihatnya gerutuku sambil terus berjalan sampe yang sudah gak sabar ya ingin melihat asih tanya asih yang terdengar seperti menggodaku iya tapi kalau gembarmu seperti demit yang menakutkan itu mending gak usah menampakkan diri jawabku dengan terus berjalan tanpa aku sadari ternyata aku menggerutu tidak di dalam hati tapi suaraku terdengar seperti orang yang sedang mengobrol dengan orang lain di asar bocahku wendeng sekarang udah gila lupon ngomong sendirian ujar temanku yang bernama Bedul di sebuah warung diem suh aku tak elek aku lagi ngobrol sama kuntilanak kamu mau tahu balasku dengan ada kesal tanpa aku perintah asih pun menampakkan diri kepada Bedul dengan wujud kuntilanak aku yang melihat Bedul lari tunggang langgang pun tertawa terbak-bak saat itu set 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 setan ucap Bedul dengan juru selangkah seribunya aku yang juga melihat penampakan asih untuk pertama kalinya tidak merasakan takut atau sekedar merinding saat itu aku lalu mengajak asih untuk kembali jalan bersamaku loh bukannya gang rumah sampean sudah kelewat ya mas tanya asih yang merasa heran aku pun berhenti sambil menepuk jidatku pantesan temen-temenku memanggilku dengan sebutan ponopekok gumamku dalam hati yang disambut tawa cekikikan dari asih aku pun memutar balik langkahku lalu masuk ke sebuah gang dengan langkah cepat beberapa saat kemudian aku pun sampai di rumahku dan segera disambut banyak pertanyaan oleh ibuku iya bu maaf pono masuk kamar ya pono capek bu mau langsung tidur ucapku kepada ibu kamu belum sholat isa loh pon balas ibu iya bu aku sholat dulu ya jawabku lagi aku pun lalu bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengambil air hudu ketika aku memasuki kamarku aku terkejut melihat asih yang duduk di atas kasurku makhluk itu kini terlihat seperti orang biasa seumuranku dengan wajah sangat cantik dia mengenakan pakaian putih dengan kain batik serta menggunakan mahkota kecil di kepalanya aku yang berusaha menyembunyikan kekagumanku malah terlihat salah tingkah di hadapan asih aku mau sholat dulu kamu gak kenapa-napa kan bisikku dalam hati sambil memandang ke arah asih asih terlihat sarsenyum sambil menggelengkan kepalanya setelah selesai sholat aku tidak melihat asih berada di kamarku saat ini aku pun lalu memanggilnya dalam hati asih pun kembali muncul dengan wajah pucat dan terlihat berkeringat panas sekali mas ujar asih sambil mengusap dahinya mungkin karena tadi sewaktu sholat aku menyebut nama asma Allah dan bersolawat kepada rasulnya sehingga kamu merasakan panas sih jawabku menjelaskan bagaimana caranya agar aku bisa ikut beribadah seperti yang sampean lakukan tadi mas tanya asih yang sontak membuatku terkejut aku pun jadi bingung sendiri untuk menjawab pertanyaan asih tadi loh kok sampean diam sih mas memangnya sampean belum tahu ya cara mengislamkan makhluk sepertiku ya caranya harus membaca dua kalimat sehedat dan harus ada saksi juga jawabku oh seperti itu ya mas jawab asih itulah mas asih akan membantu membuka mata batin sampean nanti supaya kita lebih mudah dalam berkomunikasi saat ini aku harus menggunakan banyak kekuatan untuk dapat hadir di depan sampean mas ujar asih yang kini terlihat dengan wajah yang lebih cerah oke deh aku juga udah mulai ngantuk nih jawabku yang langsung membaringkan tubuhku di kasur di dalam mimpiku aku kembali bertemu dengan asih dia terlihat bersama beberapa orang yang ada di sekelilingnya orang yang terlihat sangat berwibawa dengan badan tegap dan terlihat gagah pun mulai mendekatiku lalu menepuk pundaku perkenalkan perkenalkan namaku su teco panggil saja kumbah teco ucap pria gagah itu memperkenalkan diri nama saya supono bah jawabku singkat asih sudah menceritakannya tentangmu dan saat ini asih ingin ikut bersamamu aku sudah melarangnya nak pono tapi asih terus memintaku untuk mengizinkannya tinggal bersamamu apakah kau tidak keberatan nak pono tanya mbah tejo kepada aku aku yang merasa bimbang pun tidak langsung menjawab pertanyaan dari mbah tejo tapi setelah asih menatapku dengan tatapan sendu akhirnya aku menganggukan kepala tanda setuju selama tak mengganggu saya dan keluarga saya mbah saya tidak keberatan kok jawabku wajah asih kini terlihat bahagia dengan senyum merekah yang terlihat di wajahnya kalau begitu aku akan memberimu sedikit ilmu yang aku miliki agar kau dan asih dapat saling berkomunikasi dengan mudah hujan mbah tejo sekarang pejamkanlah kedua matamu nak pinta mbah tejo setelah aku mempejamkan kedua mataku perlahan tubuhku terasa hangat dan seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku saat ini setelah rasa hangat yang kurasakan masuk ke dalam tubuh perlahan hilang bah tejo pun memintaku untuk membuka kedua mataku ketika aku membuka mata betapa terkejutnya aku ketika aku mendapati diri ini sedang berada di sebuah ruangan besar dengan tiang-tiang penyangga yang sangat besar dan lantai yang dipijak kini sangatlah berkilau sekarang kembalilah ke duniamu nak aku titipkan asih kepadamu ujar mbah tejo yang membuatku tersadar dari lamunanku baik bah aku akan menjaga asih jawabku yang tak bagaimana bisa aku mengucapkannya dengan begitu mudah asih lalu memegang tanganku dan menuntunku menuju ke sebuah pintu yang sangatlah besar aku sungguh tertegun dengan pemandangan indah yang belum pernah aku lihat walau hanya dalam mimpi lain kali aku akan mengajakmu ke tempat ini lagi mas sekarang di duniamu sudah masuk waktu subuh kasihan ibu yang sudah membangunkanmu dari tadi mas ujar asih yang tersenyum menatapku aku pun terbangun dari tidurku ketika ibu sudah membawa air di dalam sebuah kayung air yang biasa digunakannya untuk membangunkanku di waktu subuh ketika aku sulit untuk terbangun udah usah digepretin air lagi bu aku sudah bangun kok ucapku sambil tersenyum kepada ibu cepet kayak mandi leh selesai sholat kayak sarapan lalu kamu antarkan pesanan-pesanan seperti biasanya ucap ibu yang ku jawab dengan kata siap lalu bergegas menuju kamar mandi hari ini aku rasakan berbeda dari hari-hariku sebelumnya aku merasa sangat bersemangat dan tubuhku seperti ringan untuk bergerak ibu juga sampai heran melihat perubahanku hari ini biasanya aku sangat lamban sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengantarkan dagangan ibu yang sudah dipesan oleh langgananya tapi hari ini aku sangat cepat sekali dalam melaksanakan tugas dari ibu itu di tempatku bekerja pun semua mata kini tertuju kepada aku karena aku lebih cepat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaanku bahkan aku sampai bisa membantu pekerjaan-pekerjaan teman-temanku yang lain di sisi lain aku juga merasa lebih percaya diri saat ini dan aku juga merasakan emosiku mudah sekali tersulut hari ini aku membentak Pak Anto di tempatku bekerja aku memang sudah lama tidak menyukai pengawas di tempatku bekerja itu tidak seperti biasanya ketika Pak Anto sedang memeriksa pekerjaanku aku malah memandangnya dengan tajam Pak Anto yang menegurku pun langsung aku bentak dan meninggalkannya dari meja kerjaku teman-teman teman-teman dekatku pun memperingatkanku agar berhati-hati dengan Pak Anto karena sudah banyak pekerja yang dikeluarkan karena membantah apa yang dia sampaikan awas aja kalau sampai berani macam-macam sama aku aku buat pinjang kakinya ujarku dalam hati ketika jam sudah menunjukkan pukul 5 sore aku pun bersiap untuk pulang dari tempatku bekerja ketika aku sampai di depan kantorku aku melihat beberapa orang sedang berkumpul area tempat memarkirkan motor aku yang penasaran pun lalu berlari menghambil kerumunan orang yang kini makin bertambah ketika aku sampai di tempat itu aku sungguh terkejut ketika aku melihat Pak Anto sedang berindik kesakitan sambil memegangi kaki kirinya orang-orang di tempat itu pun menjadi bingung ketika ingin menolong Pak Anto karena jika ada yang memegang kakinya dia akan berteriak kesakitan aku yang sudah menyadari bahwa apa yang sedang menimpa Pak Anto saat itu bergegas mendekati Pak Anto yang terus merintik kesakitan asih apakah yang menimpa orang ini kamu yang melakukannya tanyaku kepada asih lewat batinku iya mas biarkan saja orang itu merasakan aku kan sudah bilang tak akan membiarkan ada orang yang menyakitimu jawab asih yang terdengar di telingaku entah kenapa rasa simpatiku terhadap Pak Anto pun hilang aku selalu ingat kata-kata kasar yang dia ucapkannya ketika memarahi bawahnya aku pun pergi meninggalkan Pak Anto yang masih merintih kesakitan tapi hati kecilku meminta agar aku menolongnya saat ini asih jangan kau siksa siksa lagi orang itu cukup sih pintaku kepada asih lewat batinku ya harus sampean mas yang menyembuhkannya jawab asih bagaimana caranya sih kasihan orang itu tanyaku sampean cukup mengusap bagian kaki yang sakit mas jawab asih aku pun kembali menghampiri Pak Anto lalu aku berjongkok di sampingnya makanya Pak kalau punya mulut jangan sembarangan kalau bicara ucapku sambil memandang tajam wajah Pak Anto iya maafkan saya jawabnya sambil merintih sekarang saya bantu untuk menyembuhkan kaki bapak yang sakit ini tapi kalau saya masih mendengar bapak memaki-maki karyawan di sini saya pastikan bapak tidak akan bisa berjalan lagi ujarku teman-temanku yang mendengar aku berkata seperti itu pun merasa sangat kaget hal ini berbalik 180 derajat dari sikapku yang biasanya sangat takut kepada Pak Anto aku pun lalu memegang bagian kaki Pak Anto yang terasa sakit dan ajaibnya ketika aku mengusapnya beberapa kali Pak Anto sudah bisa menggerakkan kakinya perlahan terima kasih pon ucap Pak Anto aku pun hanya menganggukkan kepala lalu beranjak pergi dari tempat itu disusul teman-teman kerja yang menepuk-nepuk bundaku hebat kamu pun udah bisa nyembuhin Pak Anto dan juga mengancamnya ujar ekor yang kini menyanjungku seperti biasanya sepulang aku bekerja aku selalu mampir dulu di tongkrongan tempat aku dan teman-teman berbagi cerita di tempat biasa kami berkumpul itu terlihat pedul dan rahmat sedang asik memainkan gadgetnya woi hape terus kerja dong mas bro ujarku yang mengagetkan mereka berdua bedul pun terlihat langsung mematikan handphone lalu menggerutuk kepada aku sialan lu jawa lu sekarang udah bisa manggil setan ya ucap bedul kepada aku kamu dul setannya hehehe jawabku sambil meledek bedul pon bapaknya kokom mulutnya mencong emangnya lu apain kemarin tanya rahmat sambil tersenyum aku sumpahin mat waktu dia memaki-maki aku aku berkata dalam hati hehehe kejadian bener jawabku sambil membakar sebatang rokok filter wah udah sakti lu pon hahaha ujar bedul eh tapi lu harus hati-hati pon tadi iwan bilang ke gue kalau pak asur lagi nyari orang pinter buat nyembuhin sakitnya itu ucap rahmat membering hatiku biarin aja mat salah jaga memaki-maki orang seenak udelnya sendiri jawabku ketika aku rahmat dan bedul sedang bercerita sambil menikmati kopi hitam yang ada di hadapan kami masing-masing tiba-tiba asih muncul di hadapanku karena aku terkejut dengan tidak sengaja tanganku menyenggol menyenggol kopi yang masih panas itu dan tumpah ke arah kaki bedul bedul pun berteriak dan memarahiku aku dan rahmat pun tertawa melihat celana bedul yang kini basah dengan kopi panas ada yang sedang mencari mumas orang itu sedang menuju ke sini sepertinya dia bukan orang biasa ucap asih yang kini sudah duduk di sampingku aku pun hanya menganggukan kepala dan segera berdiri untuk menyambut orang yang akan menemui ku itu dari kejauhan aku melihat iwan sedang memboncengkan seseorang menggunakan sepeda motor miliknya tidak lama kemudian iwan pun berhenti di tempatku bedul dan rahmat berada asih pun kembali mengatakan sesuatu padaku lewat batinku hati-hati mas orang yang duduk di belakang itu memiliki jin penjaga yang sangat kuat ucap asih pon ada yang mau ketemu lu nih ujar iwan yang diikuti seseorang yang memiliki semacam kekuatan tapi tidak terlihat oleh mataku aku dapat merasakan ketika orang itu makin mendekatiku iwan jawabku singkat tanpa basa-basi lagi orang yang kini menatapku dengan tajam itu lalu berkata cepat kau sembuhkan pak aswar atau kau akan mengalami hal yang lebih mengerikan dari apa yang kini dialami pak aswar ujar lelaki itu sampean ini lucu loh mas dateng-dateng kok mengancam lah sampean pikir saya takut apa jawabku dengan nada meninggi rahmat dan bedul yang melihatku bersikap aneh pun lalu memintaku untuk bersabar agar tidak terjadi perkelahian di tempat itu aku pun sangat terkejut ketika aku melihat asih sedang berhadapan dengan nenek tua berpakaian hitam asih dan maluk tua itu melayang di atasku dengan jarak yang cukup dekat aku yang masih tertegun melihat asih melayang di udara dengan wujud yang kini menyeramkan itu harus terkapar ketika orang yang tadi datang bersama iwan tiba-tiba memukulku aku pun segera bangkit lalu melompat untuk membalas serangan orang tadi aku yang tidak memiliki ilmu bela diri pun beberapa kali terpukul oleh orang itu tapi entah datangnya dari mana kekuatan ini tiba-tiba aku merasa tubuhku menjadi ringan dan bergerak dengan lincah penglihatanku pun menjadi semakin tajam kini pukulan dan tendangan yang diarahkan orang itu dapat aku lihat dengan jelas dan aku baca pergerakannya setelah lama aku terus menghindar akhirnya aku dapat memegang tangan dari orang itu dengan cepat lalu aku membelintirnya dan mengunci pergerakannya ketika orang itu berhasil kubuat jatuh tiba-tiba kokom dan marni berteriak memintaku untuk menghentikan perkeraihan kami aku pun membalas beberapa pukulan orang tadi yang sudah membuat wajahku lebam walau orang itu sudah tidak berdaya aku memberinya empat kali pukulan ke wajahnya dan satu kali bonus karah perutnya pon maafin ayah gue gue mohon pon ucap kokom sambil menangis iwan yang ingin mendekati aku dan kokom pun terlihat ketakutan saat aku memandangnya ya kom aku sudah memaafkan orang tuamu insyaallah dia akan sembuh dan bisa berbicara seperti biasanya kom jawabku asi yang sudah terlihat dengan wujud gadis cantiknya kini sudah berdiri di belakangku aku pun lalu berpamitan untuk pulang meninggalkan orang yang berkelahi bersamaku tadi rahmat menawari untuk memandiku pulang tapi aku menolaknya sesampainya aku di rumah ibu memarahiku habis-habisan karena melihat wajahku yang lebam serta ada bercak darah di lengan bajuku ibu pun lalu mengobatiku dan setelah itu menyuruhku untuk segera tidur sebelum aku tidur asi pun menceritakan sosok makhluk yang dihadapinya tadi aku yang tidak bisa melihat pertarungan asi pun nampak penasaran dengan apa yang asi lakukan tadi menurut asi ini semua belum berakhir karena guru dari orang yang aku kalahkan tadi kemungkinan besar akan membalas kekalahan muridnya hal itu disebabkan juga karena makhluk yang dihadapi tadi mengalami luka dalam yang cukup parah sehingga pasti akan memicu permasalahan yang lebih besar lagi oh iya sih aku lupa menanyakan apakah benar sewaktu aku dan teman-temanku berada di gunung itu kau lah yang menakut-nakuti kami tanya aku kepada asi dengan tersenyum asi pun menganggukan kepalanya lalu menjelaskan maksudnya ketika di gunung tersebut ketika pertama kali aku melihatmu aku merasakan sesuatu dalam diriku mas aku pun berusaha tidak menghiraukan perasaanku itu dan segera pergi meninggalkan rombongan kalian tapi ketika ada makhluk besar yang sedang mengincar salah satu dari teman kalian aku berusaha dengan kemampuanku untuk mengusirnya dan ketika aku kembali melihatmu aku makin merasa penasaran dan ingin sekali dekat denganmu mas ujar asi menjelaskan kepadaku memang sebelum kami menderikan tenda di pos bayangan itu Marni merasakan tas kerir yang dibawanya semakin berat aku pun berinisiatif untuk berdukar kerir dengannya tapi hal itu tidak merubah keadaan Marni yang berjalan di belakang Rahmat terlihat sangat pucat sekali sore itu dia merasakan hawa dingin mulai merasuki tubuhnya setelah kami menemukan tempat lapang yang bisa kami dirikan dua tenda akhirnya kami memilih tempat itu untuk beristirahat dan langsung membangun tenda kami beberapa pendaki pun terlihat berlalu lalang sambil menyapa rombongan kami setelah tenda kami berdiri aku dan Rahmat pun mencari ranting-ranting kering untuk kami jadikan api unggun nanti malam pon lu ngerasain sesuatu gak tanya Rahmat kepadaku iya mat aku merasakan lapar coba denger nih suara cekikikan dari dalam perutku hehehe gak lucu jawab jawab Rahmat kesal setelah itu Rahmat lalu bergegas mengajakku kembali ke tempat kami mendirikan tenda wajah Rahmat yang terlihat pucat dan seperti ketakutan pun membuat aku tertawa melihatnya Rahmat yang berbadan besar dan atletis itu ternyata terlihat lucu ketika dia ketakutan mat mat badan segede kingkong aku penakut ucapku dari arah belakangnya berisik lu jawab gue tinggal disini baru tau rasa lu jawab Rahmat kesal hehehe gak kebalik ta kalau aku berlari meninggalkan kamu disini kamu bagaimana mat ujarku yang kembali meledek Rahmat gak usah bercanda pon ini di hutan jawab Rahmat yang terus melangkah sesampainya di tenda aku melihat kondisi Marni makin pucat dan seperti orang yang kedinginan aku pun memeriksa keadaan Marni bersama Kokom dan juga Desi dalam hati aku berdoa ya Allah kami cuma orang biasa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatanmu ya Rob kami mohon perlindungan serta pertolonganmu ya Allah setelah aku memberi Marni segelas teh hangat perlahan Marni pun bisa kembali pulih setelah merasa kondisi tubuhnya membaik Marni memintaku untuk meninggalkannya di tenda karena dia akan tidur sebentar memangnya makhluk apa yang mengincar Marni sih tanya aku kepada Asih makhluk dari golongan jin hitam yang sepertinya menyukai teman perempuanmu itu mas jawab Asih berarti di pendakianku kemarin ada dua jin yang menyukai dua manusia ya sih jawabku sambil menggeda Asih Asih pun tersenyum malu kepada aku dia lalu merapatkan duduknya berdekat kepada aku sih nah itu waktu itu suara tawa cekikan yang terus meneror kami itu apakah kamu yang melakukannya tanya aku yang kini penasaran iya mas setelah sore itu aku berhasil mengusir maluk hitam berbulu yang mengganggu temanmu itu dia kembali lagi mengganggunya dan bahkan maluk itu sangat berhasrat sekali pada Marni hujar Asih aku lalu menertawai maluk itu maluk jelek itu mas yang sudah menindih tubuh Marni karena maluk itu tidak mengiraukanku aku pun akhirnya merasuki tubuh kokom lalu berteriak dan menangis kencang karena merasa malu oleh kehadiranku maluk itu pun pergi lalu sampai datang sesaat sebelum aku keluar dari tubuh kokom aku yang makin terspona ketika melihatmu dari jarak dekat pun memilih untuk tetap berada di tubuh kokom sampai kalian turun dari gunung itu hujar Asih menjelaskan aku hanya menganggungkan kepalaku mendengar Asih menceritakan kejadian di gunung malam itu menurut teman-temanku suara tertawamu itu sangat menakutkan loh sih tapi kenapa hanya aku yang tidak mendengarnya sih makhluk astral seperti kami bisa melakukan apa saja terhadap manusia mas kami bisa merubah wujud dan menampakkan diri atau sekedar memperdengarkan suara kepada orang yang kami tuju hal itu sengaja aku lakukan kepada teman-temanmu supaya mereka terus mengingat dan mengakungkan Tuhan penciptalan semesta ini mas jawab Asih lalu seperti apa wujudmu yang sebenarnya sih maksudku apakah kau kondilanak atau apa gitu tanyaku yang kini makin penasaran karena aku makhluk astral aku bisa menampakkan diri seperti kondilanak dan lainnya mas sesuka hatiku jawabnya sambil tersenyum lalu kenapa kau memiliki perasaan kepada aku sih tanyaku sambil mengedipkan mata kananku ke arah Asih aku juga tidak tahu mas padahal banyak lelaki yang lebih gagah dan terlihat manis yang datang ke gunung itu mas tapi kenapa rasa ini jatuh kepada mu ya balas Asih yang menjauhkan duduknya dari sampingku lalu memajukan bibirnya aku pun hanya bisa menggaru kepalaku walau tidak terasa gatel lalu sampai kapan kamu akan bersamaku sih tanyaku dengan wajah lebih serius entahlah mas aku belum tahu aku ingin saat ini bersamamu orang yang sangat aku sayangi saat ini jawab Asih sambil memelukku ketika kami berdua terlarut dalam pelukan tiba-tiba terdengar suara ibu yang berteriak minta tolong kepada aku aku segera keluar dari dalam kamarku dan berlari merujuk ke tempat ibu berada pepocong le ibu takut le ucap ibu dengan suara lirih dan sambil menangis Asih pun lalu menghilang dari pandanganku mungkin dia sedang mencari makhluk yang tadi menakut-nakuti ibuku lemper apa pocong bu tanyaku sambil tertawa kecil kepada ibu tidak lucu le ibunya hampir mati ketakutan aku malah dibuat bercanda jawab ibu kesal pocong apa aku baru tahu kalau di rumah ini ada pocong nya tanyaku sambil mengambilkan air minum untuk ibu ya ibu tidak tahu lawang tiba-tiba pocong itu menampakkan dirinya di jendela itu kok jawab ibu lagi aku pun segera mengambili jendela tempat ibu melihat sosok pocong tadi lalu menutup dan menguncinya kembali beberapa saat kemudian asi kembali datang dan kini terlihat sudah berdiri di samping ibu itu tadi makhluk kiriman mas entah siapa yang menyuruh makhluk itu ke rumah ini untuk saat ini sepertinya hanya ingin nakut-nakuti saja mas ujar asi yang terlihat memberikan sesuatu ke arah ibuku melalui kedua tangannya aku hanya menganggukkan kepala sambil menerkan reka siapakah gerangan orang yang menyuruh makhluk menyeramkan itu untuk meneror rumah ini kamu kok ngangguk-ngangguk begitu to le memangnya ada apa tanya ibuku yang menyadarkanku dari lamunanku apa mungkin itu pocongnya pak lukman ya le kabarnya pak lukman gentayangan karena tali pocongnya lupa dibuka lo le ujar ibuku lagi itu kan sudah bulan lalu bu lagian waktu itu juga itu bukan pak lukman bu yang jadi pocong itu kan hanya isu saja supaya anak-anak yang sering nongkrong sampai larut malam di pinggir jalan itu pada ketakutan jawabku menjelaskan kepada ibuku sudah tidak apa-apa bu sekarang ibu tidur sudah malam lebih pak ibu segera istirahat ya pujalku menambahkan ya sudah kamu juga tidur ya le biar tidak susah dibangun ibu aku dan asih pun lalu kembali ke dalam kamarku asih lalu memintaku untuk segera tidur karena dia ingin kembali mengajakku untuk menemui ayahnya asih berkeyakinan kalau masalah yang aku alami hari ini akan berbuntut panjang dan untuk mencari solusi dari masalah ini asih mengajakku untuk kembali ke alamnya aku pun mulai memejamkan mata dan tidak butuh waktu lama kini aku dan asih sudah berada di sebuah tempat yang sangat indah dari tempat aku berada saat ini aku dapat melihat gegahnya gunung merapi dan beberapa gunung-gunung lainnya udara yang sejuk pun membuat aku sangat nyaman berada di tempat itu setelah itu asih mengajakku untuk berjalan menuju ke tempat dimana ayahnya berada saat ini tidak butuh waktu lama orang yang memiliki tubuh tegap dan bernama Mbah Tejo itu sudah menyambutku dengan senyuman yang berwibawa lain kali kau harus bersabar nak kau harus bisa menjaga ucapanmu agar ucapanmu itu tidak menyakiti orang lain ujar Mbah Tejo kepadaku selain asih kini bersamamu dan akan melakukan apa yang kau mau kau juga sebenarnya memiliki kemampuan yang disebut sabdo dadi apa yang kau sumpahkan ketika kau dalam kondisi marah akan berakibat buruk bagi seseorang yang kau sumpahi itu jadi mulai sekarang berhati-hatilah dalam berucap nak ujar Mbah Tejo menjelaskan inggih mbah saya minta maaf atas sikap saya kemarin jawabku sambil menundukan kepalaku akan ada orang yang datang dan ingin membalas apa yang telah kau lakukan maka dari itu persiapkan diri untuk menghadapi garis kehidupan yang akan datang itu semoga ada hikmah dan pelajaran yang dapat kau ambil nantinya nak ujar Mbah Tejo lalu apa yang harus saya lakukan bah tanya aku yang merasa khawatir dengan keselamatanku dan juga ibuku tentunya hadapi dan berserah dirilah kepada Sang Maha aku Sang Maha pencipta alam semesta dan kau juga asih tindak ceroboh hindarilah segala sesuatu yang membawamu dalam sebuah pertikaian ucap Mbah Tejo yang memandang asih dengan tegas baik pak maafkan atas kelalaian asih jawab asih yang kini juga menundukkan kepalanya aku akan meminjamkan pusak aku kepada nak Pono dan aku akan meminjamkan kekuatanku kepadamu asih semoga kalian dapat menghadapi ujian ini nak ujar Mbah Tejo yang perlahan menghilang dari hadapanku dan asih sudah hampir satu bulan ini asih selalu bersamaku kedekatan kami pun masih bisa dibilang wajar walau saat ini aku juga sangat menyayangi asih di setiap malamku asih selalu mengajakku mengunjungi tempat-tempat yang sangat indah di alamnya dan ketika menjelang subuh di dunia nyata asih selalu mengajakku untuk kembali bisa dibilang saat ini adalah saat-saat terindah dalam hidupku persilisianku dengan Pak Aswar dan orang yang menyerangku beberapa minggu lalupun sudah dapat teratasi dengan bantuan asih serta pusaka dan kekuatan yang diberikan oleh Mbah Tejo saat itu tapi masalah yang sebenarnya adalah masalahku dengan Pak Antok Pak Antok yang merasa telah dipermalukan di depan umum pun berkali-kali mencoba untuk membalas sakit hatinya kepadaku sudah beberapa kali aku dan Asih dapat mengalahkan makhluk-makhluk yang dikirimnya melalui orang-orang yang pintar yang membantunya tapi tetap saja Pak Antok tidak berhenti begitu saja dia terus berusaha untuk dapat menyakitiku hingga suatu ketika menemuiku secara langsung ketika itu aku sedang tidak bersama Asih beliau memintaku untuk membuat pilihan yang sangat sulit bagiku beliau memintaku jika aku masih ingin terus bersama Asih maka aku harus menikahinya dan aku pun harus menjadi bagian dari mereka tentunya jika aku tidak bisa atau menolaknya maka aku harus membicarakan Asih pergi dan beliau juga meminta kembali semua kekuatan serta pusaka yang dititipkannya kepadaku hal itu pun membuat aku merasa bimbang saat ini bila aku menuruti permintaan Bahtejo berarti aku harus mati dan meninggalkan ibuku seorang diri tapi jika aku memilih untuk tetap hidup maka aku akan kehilangan Asih makhluk dari bang sajin yang saat ini sungguh aku sayangi belum lagi ancaman dari Pak Anto yang terus ditujukannya kepadaku bila aku kehilangan kekuatanku serta pusaka yang dititipkan Bahtejo kepadaku maka aku akan jadi makanan empuk dari makhluk-makhluk kiriman orang-orang yang membantu Pak Anto di tengah kebimbangan hatiku saat ini Asih pun sudah beberapa hari ini tidak lagi bersamaku bahkan usahaku untuk memanggilnya dengan kemampuan yang aku miliki saat ini selalu gagal rasa bimbang dan rasa rinduku kepada sosok Asih benar-benar membuatku tidak berdaya saat ini ditambah lagi aku juga lemah dalam menjalankan ibadahku saat ini pelahan tapi pasti aku pun mulai terpuruk oleh keadaan yang semakin sulit sudah dua hari ini aku hanya terbaring lemah dan tidak dapat membantu ibu serta pergi pekerja aku merasakan sakit di beberapa di bagian tubuhku serta demam yang tak kunjung hilang entah ini karena olah makhluk-makhluk gaib yang sedang mengincarku atau memang ini sakit yang disebabkan oleh penyakit medis ibu pun lalu membawaku ke sebuah klinik yang berada tidak jauh dari rumahku menurut dokter yang memeriksaku aku hanya perlu beristirahat dan jangan terlalu terbebani oleh pikiran-pikiran yang selama yang selama ini mengganggu saat ini sudah satu minggu aku berbaring di tempat tidurku sakit yang aku alami ini tidak juga kunjung membaik AC yang kedatangannya sangat aku harapkan pun tidak juga hadir di sisiku saat ini ketika kondisiku semakin memburuk ibu memanggil seorang ustad untuk merukyahku ustad Farid bersama ustad Amin pun mencoba untuk merukyahku tapi anehnya tidak ada tanda-tanda kalau aku saat ini sedang dalam pengaruh gaib ustad Farid pun bertanya kenapa aku bisa seperti ini saat ini tapi aku pun enggan untuk menjawab pertanyaan beliau dengan jujur aku memilih untuk tetap diam saat itu hingga akhirnya Rahmat dan Irwan serta Bedul yang menjenguk pun mulai menceritakan keanehan-keanehan yang terjadi padaku setelah aku gagal mendaki beberapa waktu lalu waktu malam itu saya melihat Pono berjalan sendiri bu tapi dia terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang nah pas saya tegur dia bilang lagi ngobrol sama setan dan anehnya waktu Pono bilang mau lihat setannya tiba-tiba muncul beneran bu setannya ujar Bedul menceritakan kejadian malam itu ibu dan ustad Farid serta ustad Amin pun menjadi semakin tidak mengerti saat ini karena beliau berdua tidak dapat mendeteksi adanya energi gaib di tubuhku saat ini Pono juga berkelahi sama orang pinter yang diminta keluarga Pak Aswar untuk mengebati Pak Aswar lho bu ujar iwan iya bu maaf juga nih pak ustad bukannya saya mau gibah ya tapi setahu saya Pono itu gak punya ilmu bela diri tapi anehnya malam itu dia dengan lihai mengeluarkan jurus-jurus silat dan berhasil menjatuhkan Bang Aden padahal Bang Aden itu juga bukan orang-orangan Pak Ustad puja Rahmat yang juga menceritakan keanehan yang ada pada diriku saat itu mohon maaf bu untuk saat ini kami belum bisa membantu ibu dan Mas Pono sepertinya ada makhluk yang memiliki kekuatan besar yang menutupi Mas Pono dengan energinya kami akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang tua kami atau guru kami ujar Ustad Farid iya Pak Ustad tidak apa-apa biar nanti saya carikan pengobatan alternatif lainnya jawab ibuku setelah beberapa hari berlalu ibu akhirnya memutuskan untuk membawaku pulang ke kampung halamanku hal itu dikarenakan ibu yang tidak bisa merawatku seorang diri karena kini aku sering berbicara sendiri dan sering menyebut-nyebut nama asih aku sendiri pun sudah merasa tidak berdaya saat ini yang aku rasakan saat ini hanyalah kerinduanku kepada asih serta kenangan-kenangan sangat membegas di hatiku ketika aku dan asih pergi menjelajahi alam lain dengan menyewa kendaraan pribadi dan juga sopirnya ibu membawaku kembali pulang ke daerah tempat kami berasal setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 jam akhirnya kami sampai juga di desa tujuan kami kedatanganku pun sepertinya sudah ditunggu oleh keluarga dan tetangga tetangga di desaku sepertinya ibu sudah mengabari pak de serta pak le kalau aku akan dibawa pulang ke desa karena sedang mengalami sakit yang aneh aku yang kini merasakan suasana tenang di kampung ku pun perlahan mulai membaik sakit di beberapa bagian tubuh ku pun sudah agak berkurang aku pun sudah dapat berinteraksi dengan keluarga dan teman-temanku di desa gak salah leh ibu membawamu pulang ke desa ucap ibu sambil memijat kakiku terima kasih bu maafkan ponos sudah merepotkan ibu jawabku yang menitikan air mata karena menahan haru gak apa-apa to leh ini kan sudah kewajibannya ibu kamu juga harus semangat biar cepat sembuh leh ujar ibuku lagi ketika aku dan ibu datang seorang teman akrabku yang sudah lebih dari satu tahun ini tidak aku temui assalamualaikum ucap suara yang sudah tidak asing lagi bagiku walaikumsalam kami pun menjawab salamnya walah kamu itu loh pon dari kota malah bawa rombongan demit ujar danu yang membuatku tersenyum tapi membuat orang-orang yang berada di rumah padi terkejut danu masih pada inget kan itu sudah saya bacakan yang dalam judul golok sakti danu kodam jin macan kombang nanti linknya ada di deskripsi ya kalau mau nonton kita lanjut kamu ini sok tau nu jawab ibuku yang disambut tawa dari sahabatku itu kamu kenapa pon kok sepertinya sudah tidak bersemangat lagi untuk hidup ucap danu yang kini sudah duduk di samping ku cangka mukui loh kalau bicara pasti ada benarnya jawabku sambil menepuk pundaknya ayo cepat sehat lagi pon biar bisa kita mancing di pantai lagi sekarang banyak pantai baru loh pon ujar danu yang terlihat memijat bagian kakiku iya nu doakan supaya aku cepat sehat kembali jawabku sambil menjerit karena merasakan sakit di bagian jembol kakiku yang sedang dipijat danu kenok weh ucap danu sambil terus memijat kuat jembol kakiku ampun ampun sakit teriak yang sontak membuat ibu dan pak deku mengambili kami pienu kok pon sampai begitu kesakitan tanya ibuku ada rombongan demit yang mengganggu pon pulek jawab danu serius hah moso tonu waktu di kota pon sudah diruk ya tapi kata pak ustad dia tidak kenapa napa lho ujar ibu menjelaskan danu pun lalu berhenti memijat kakiku dan kini meminta ibu dan pak dek untuk meninggalkan kami berdua ibu dan pak deku pun menuruti apa yang diminta danu karena pak deku sudah tahu kalau danu memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami gangguan dari makhluk gaib pon tolong kamu jujur sama aku pon apa kamu sudah mengenal makhluk yang kini membuatmu sakit seperti ini tanya danu dengan mimi wajah tegang apa sekarang dia ada disini tanya ku yang sangat penasaran lho memang dia yang membuatmu sakit seperti ini kok pon ujar danu menjelaskan jangan ganggu dia aku sudah terlanjur sayang sama dia jawab ku sambil menahan sedih wala bocah gendeng sayang kok sama demit pasti ibumu belum tahu gendeng kamu mau sembuh atau mau ikut sama demit itu pon tanya danu lagi aku pun hanya terdiam dan kembali menitikan air mata pon pon manusia danjen itu tidak ditakdirkan untuk bersatu jelas danu lagi sekarang pikirkan baik-baik apa kamu tidak kasihan sama ibumu dia orang yang paling sayang sama kamu dia orang yang berjuang buat hidup kamu masa kamu mau meninggalkan ibumu demi-demi to pon pon ucapan danu itu sedikit menyadarkanku tentang semua ini tapi aku sungguh tidak dapat menghilangkan kerinduanku kepada asih wajahnya dan kenangan-kenangan bersamanya terus saja hadir dalam benaku apa harus aku yang menceritakannya kepada ibumu atau pak demu tanya danu yang membuatku terkejut jangan aku gak mau ibu tahu tentang hal ini biar aku yang selesaikan masalah ini dan aku juga minta kamu membantuku nu jawabku dengan suara lirih tidak lama kemudian pak de dan ibuku pun kembali mengampiri kami setelah beberapa saat suasana di kamar tempatku berada hening piano apa kamu bisa mengobati pon tanya pak de dengan wajah penuh harap insyaallah saya akan membantu pon pak 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 dan bu tolong bantu doa untuk kesembuhan ponot juga tentunya jawab danu tapi ketika danu mencoba untuk memicit kembali kakiku dengan spontan aku menendang danu di bagian dadanya dengan cukup keras dan membuat danu terjungkal kebawah waduh 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 dasar tempet waduh elek awas koi nanti tak buat melintir koi ucap danu sambil bangkit dari duduknya ibu dan pak deku yang melihat kejadian itu sempat berteriak sementara aku pun terkejut dengan gerakan kakiku yang tidak aku sadari tadi maaf aku tidak sengaja ucap ku yang langsung terbangun dari posisi tidurku wes aku rapopon yang penting kamu cepat sehat nanti malam aku kesini laki aku akan membuat perhitungan dengan demit petina itu jawab danu yang langsung keluar dari kamar tempatku berada setelah danu pergi dari rumah pak de aku merasakan kantuk yang luar biasa aku kembali merebahkan tubuh kurusku ini dan beberapa saat kemudian aku pun tertidur di dalam mimpiku asih kembali menemuiku dengan gaun putih dan kain batik berwarna coklat muda yang membuatnya tampak begitu cantik sekali dia pun tersenyum lalu memeluku dengan erat apakah sampean bener-bener mau meninggalkanku mas tanya asih dengan wajah tertunduk loh bukannya kamu yang sudah meninggalkan aku sih aku sampai seperti ini karena terus memikirkanmu sih jawabku dengan mata berkaca-kaca apakah sampean menyayangi aku juga mas tanya asih dengan wajah penasarannya aku belum pernah merasakan jatuh cinta sebelumnya sih kamu lah cinta pertamaku dan aku sangat menyayangimu sih jawabku dengan menatap tajam wajah asih lalu kenapa kau tidak langsung menerima tawaran dari ayahku mas tanya asih yang kini memalingkan wajahnya aku harus memberitahu ibuku dulu sih karena ibu adalah satu-satunya orang yang sangat aku sayangi dan sangat menyayangi aku aku tidak mau kalau ibu akan merasa kehilangan kuseh jadi aku butuh waktu untuk menjelaskannya kepada ibu jawabku dengan sungguh-sungguh baiklah kalau begitu mas aku beri waktu sampaian tiga hari untuk mengambil keputusan saat saat ini aku tidak bisa berlama-lama bersamamu karena jika ayahku tahu maka dia akan sangat murka ujar asih menjelaskan aku pergi dulu mas ucap asih sambil memegang wajahku dan perlahan menghilang aku pun berteriak memanggil nama asih berulang kali hingga ibu dan budeku membangunkanku dengan menggoyang-goyangkan tubuh kecilku ini leh stifar leh tangi ucap ibu yang perlahan terdengar di telingaku asih bu asih mau pergi meninggalkanku ujar sambil menangis asih kuisopo kok kamu tidak pernah cerita sama ibu kalau kamu sudah punya teman wanita tanya ibuku sambil mengusap rambutku aku yang mendengar pertanyaan ibu tadi sontak terdiam lalu mengusap air mata yang sudah membasahi kedua pipiku enggak apa-apa kok bu jawabku dengan gugup lah iya terus asih itu siapa dari tadi kamu berteriak manggil nama asih tanya ibu yang kini makin penasaran asih itu demit betina yang sudah membuat ponos seperti itu budih celetuk danu yang kini terlihat berdiri di depan pintu kamarku ketelek ucapku sambil memandang tajam danu budih harus tahu ponos itu sudah disukai dan menyukai jin betina dari sebuah tempat yang tinggi budih ujar danu yang kini sudah ada di antara ibu dan budih sekarang sepertinya ponos lebih memilih bersama jin betina itu daripada budih imbu danu yang terlihat menatap wajah ibu yang tertunduk lasuk astagfirullah adzim apa benar apa yang barusan ibu dengar dari danu ini apa benar tanya ibu dengan mata berkaca-kaca aku hanya menundukan kepala sambil kembali menumpahkan air mataku ponos ponos apa di dunia ini sudah kehabisan setok gadis topon tanya ibu yang membuatku tersenyum nanti aku carikan pon mau yang buka bungkus atau yang second second seperti baru atau yang second layak pakai seletuk danu yang membuatku tertawa kecil kamu ini loh masih bisa bercanda saja ucap budeku yang juga ikut tertawa loh memang iya kan budih di desa kita ini banyak gadis-gadis yang menjetit-jetit yang second nah juga semok-semok yang second bahwa anak gadis juga ada nah terus ngapain kamu malah milih ikut demit kamu mau jadi penghuni gunung itu pon ujar danu yang sedikit mengusir rasa sedihku wes-wes tak bikin kopi dulu tolong bantu sembuhkan pon ya nu kami serahkan semuanya kepada kamu kalau ada yang perlu dibeli bilang saja biar nanti pak de yang carikan ujar budih sambil berlalu pergi dari kamar ini ya budih siap jawab danu ketele aku kira kamu pulang tadi nu ujarku yang sedikit kesal kepada danu loh aku memang sengaja memancing kedatangan demit betina itu kok pon aku yakin dia pasti akan menemuimu karena dia menyadari akan ada orang yang mengganggu rencananya jawab danu sambil tersenyum puas lalu apakah sekarang dia sudah tidak ada disini nu tanyaku yang penasaran dia sudah pergi tinggal makhluk-makhluk bawahnya yang terus menggerogoti kesehatanmu saat ini tujuannya adalah supaya kau cepat mati dan bisa pergi bersama demit betina itu ke tempat yang tinggi di sebuah gunung jawab danu kok kamu tahu kalau dia berasal dari sebuah gunung tanyaku sambil mengerjitkan dahiku duh lah kamu pikir aku banyak ngelakon itirakat dan puasa itu buat apa topono tanya danu yang ku sambut dengan menggelengkan kepalaku ya buat olah rasa olah pikir dan olah batin gue blok jawab danu sambil tertawa senang melihatku terdiam seperti sapi ompong ya sudah nu tolong bantu aku ya aku tidak ingin mengecewakan ibu dan membuat ibu sedih balasku yowes sekarang kamu mandino lalu sholat dan jangan putus untuk terus berfikir bentengi dirimu dengan terus menyebut nama Allah aku akan menemui seseorang yang bisa membantu untuk mengusir demit petina itu dari hidupmu ujar danu yang berpamitan untuk menemui seseorang sementara itu danu kini sedang menuju desa yang berada di perbukitan yang berbatasan dengan sebuah pantai disana danu pun bertemu dengan pak agung yang kini diangkat menjadi lurah di desa tersebut dia pun meminta izin kepada pak agung untuk mendatangi bukit yang menjadi dinding dari sebuah telaga ada perlu apa no sudah sore seperti ini kamu ingin pergi ke bukit itu tanya pak agung yang sudah duduk bersamanya di sebuah teras rumah saya ingin meminta bantuan kimawas pak ada teman saya dari jakarta yang saat ini nyawanya sedang terancam jawab danu menjelaskan sebaiknya kamu menemui mbah kromo terlebih dahulu biar bagaimanapun mbah kromo adalah juru kunci dari bukit telaga itu jadi adab yang baik adalah dengan meminta izin dari mbah kromo dulu ujar pak agung menjelaskan belum lama pak agung berucap seperti itu tiba-tiba datang angin yang berembus pelan menerpa tubuh danu dan pak agung tidak usah pak lurah aku sudah ada di sini ucap suara yang datang dari balik kabut tipis di depan mereka alham alhamdulillah 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 bisa tahu saya sedang membutuhkan bantuan dari sampai an bah ujar danu yang sepertinya sudah mengetahui sosok yang datang itu harusnya aku mengajarimu cara untuk berkomunikasi dengan kupo cahelek jadi kau tidak perlu repot repot bila ada keperluan yang mendesak seperti ini balas sosok yang berdiri tegak diantara dan dan pak agung ada perlu apa sehingga kau menginginkan aku membantumu bocah ujarnya lagi anu teman saya mau dibawa oleh demit petina dari sebuah gunung ujar danu yang sepertinya bingung untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapinya kini aku belum paham apa maksud mu bocah jawab sosok gaib yang kini memegangi janggutnya jadi begini lho teman saya yang bernama supono ini baru datang dari kota dia itu sakit dan menurut saya kondisinya sudah sangat parah mbah sakit yang diterita oleh supono ini disebabkan oleh jin petina yang menyukainya mbah jin petina itu sepertinya membuat supono jatuh cinta padanya dan ingin mengajak supono hidup di alam nya mbah ujar danu menjelaskan lalu apa yang harus aku lakukan bocah tanya sosok gaib itu lho ya sampean ajak diskusi tombah atau kalau sampean minat ya sampean nikahi saja jin petina itu jawab danu sambil tertawa bocah dan jawab sosok gaib itu ya kalau sampean tidak minat kita usir saja mbah demit itu jawab danu lagi yowes sekarang pergilah ke tempat temanmu itu beredar aku akan menyusulmu aku akan melihat siapa sosok jin petina yang kau maksud itu jawab sosok gaib yang sepertinya sudah akrab sekali dengan danu injih bah kalau begitu belum sempat danu melanjutkan kalimatnya sosok gaib itu telah menghilang dari hadapannya asem mentang mentang sekti datang dan pergi sesuka hati ujar danu sambil menatap agung yang sedang tertawa itu ya sudah pak saya pamit dulu ucap danu kepada pak agung oh iya pak apakah bagus dan begas betah tinggal di kota tanya danu kepada pak agung yang menanyakan kedua anak laki-laki pak agung sepertinya mereka betah tinggal bersama nak boy disana jawab pak agung danu yang sudah berdiri pun kembali duduk sari tolong buatkan kopi untuk mas danu ucap pak agung yang membuat danu terkejut lalu pak saya kan mau saya tinggal dulu biar sari menemanimu menghabiskan kopi yang sedang dibuatkan sari jawab pak agung yang memotong kalimat dari danu danu hanya tersenyum malu sambil menggaru-garu kepalanya alhamdulillah akhirnya aku bisa bertemu bidadari dari desa wingit ini ya datang membawa segelas kopi dan singkong rebus itu aku pikir sampean lupa sama aku mas jawab sari yang terlihat kesal ya gak mungkin aku melupakan mu kamu kan gombal jawab sari memotong ucapan danu maaf sar aku sedang terburu-buru tadi jawab danu yang berusaha merayu sari yang terlihat kesal ya sudah kopinya dihabiskan terus cepat pulang sana guru sari yang makin terlihat marah kamu tambah cantik kalau lagi marah sari ya sudah aku selesaikan dulu rusanku ini setelah itu aku akan membawa orangtuaku untuk melamarmu ujar danu yang terlihat yakin sehingga membuat sari kembali tersenyum sekitar pukul 8 malam danu pun kembali datang ke rumah padiku tempat dimana aku saat ini berada danu pun lalu masuk menghampiriku yang sedang terbaring di tempat tidur danu lalu meminta ibu dan yang lainnya untuk meninggalkan kami berdua setelah itu danu meminta agar tidak ada yang memasuki kamar tempat kami berada sebelum danu membuka pintu setelah itu danu memintaku memejamkan mata dan terdengar dengan sangat jelas olehku danu mulai membaca baca sebuah doa atau amalan amalan tertentu beberapa saat kemudian tubuhku seperti terdorong dengan keras dan pandanganku pun menjadi gelap setelah itu aku kini sudah berada di sebuah tempat dengan banyak pohon besar di sekitarku mudah-mudahan dia mau datang ke tempat ini pun ujar danu yang terlihat masih memegang pundaku maksud kamu asih nu tanya aku dengan sedikit terkejut iya kekasihmu yang beda alam itu jawab danu sambil mengerutu danu pun mengajakku untuk terus berjalan dan setelah itu aku melihat beberapa bangunan seperti candi dan tempat ini sepertinya sudah tidak asing lagi bagiku sepertinya aku pernah mendatangi tempat ini nu ucapku yang kagum sambil memandang ke sekitarku wah ternyata lebih dulu kamu yang menjelajah tempat ini pon balas danu tidak muncul beberapa makhluk besar yang sangat menyeramkan yang kini mengalilingi kami dengan mata merah menyala ano gerandong pon bisik danu yang menahan tawanya sepertinya danu sudah sangat terbiasa dengan pemandangan yang menyeramkan seperti ini bisa-bisanya dia bercanda di saat gawat seperti ini cepat panggil pacarmu itu loh pon ucap danu yang kini terlihat lebih serius eh bocah kurang ajar senaknya kau memanggil ratu kami dengan berteriak ujar salah satu makhluk menyeramkan itu sambil mengeram mbak asih ini loh mas ponomu datang seru danu yang berteriak lebih kencang dariku cukup dasar manusia tidak tahu diri akan kujadikan kau makan malam kami di tempat ini jawab makhluk yang terlihat lebih besar diantara yang lain setelah berkata seperti itu makhluk makhluk menyeramkan yang terlihat seperti gendruwo itu lalu mengepung kami berdua danu pun terlihat memasang kuda-kuda untuk menghadapi makhluk-makhluk yang besarnya dua kali lipat tubuh kami belum sempat makhluk itu menyerang kami tiba-tiba sosok perempuan cantik yang mirip sekali dengan asih menghentikan langkah makhluk-makhluk menyeramkan itu cukup ucap wanita itu dengan tegas akhirnya kau datang juga mas apakah kau sudah siap untuk menjadi pendampingku di istana ini ujar asih yang terlihat lebih dewasa dengan busana seperti ratu sebuah kerajaan apakah orang yang kau ajak itu juga sedang mencari pendamping mas ucapnya lagi dengan senyuman yang terlihat sangatlah menawan mau enak aja aku sudah punya calon permaisuri kok dan kalian bukanlah levelku celetuk danu yang kini memegangiku dengan erat berarti aku harus membunuhmu disini supaya kekasihku itu dapat pergi denganku jawab asih dengan mata yang terlihat memerah maafkan aku sih sepertinya aku tidak bisa terus bersamamu ucapku yang sontak membuat asih terkejut aku tidak peduli lagi kau mau ikut denganku secara sukarela atau aku harus memaksamu kau harus jadi milikku dan harus ikut bersamaku mas jawab asih yang kini muncul taring di kedua pipinya disaat aku merasa sangat ketakutan aku mendengar danu terus menggerutu menyebut-nyebut nama kimawas sampai dimana mbah mosok sampai sengaja menjebak kami disini ucap danu lirih kimawas ujarnya perlahan ketika sosok asih yang kini terlihat menyeramkan itu hendak menyerang kami tiba-tiba ada sebuah cahaya yang membentuk kubah melindungi aku dan danu setelah sosok asih pelahan mundur tiba-tiba di depan kami kini sudah berdiri sosok pria dengan pakaian kerajaan sedang memegang tombak yang bercahaya putih putri antari asih lama sudah tidak berjumpa ucap sosok gaib yang berdiri tegak itu alhamdulillah mbah tak pikir sampai tidak jadi datang mbah ucap danu perlahan kamu mengenal sosok itu tanya aku berbisik ke arah danu ujar kimawas yang terlihat menolai ke arah kami iyo mbah jawab danu singkat raden mawas tirtah angin apa yang membawamu ke daerah kekuasaanku ini ujar asih yang kini terlihat kembali cantik maaf atas kelancanganku ini putri aku hanya membantu sahabatku ini untuk membawa kembali temannya dengan damai ujar kimawas yang memandang kami berdua apakah kau sudah membawa pengganti dari manusia itu raden balas asih yang kini terlihat menggoda kimawas tidak putri aku hanya meminta dengan kebaikan hati putri penguasa dari jataran tinggi ini aku tidak membawa apapun ke tempat ini jawab kimawas aku sudah lama mengenal mu raden ini adalah sebuah pilihan yang sulit bagiku saat ini aku sedang mencari sosok pendamping untuk memimpin kerajaan ini menggantikan ayahku danu terbatuk batuk sambil meleri kimawas bu cahedan apa kau tidak tahu kalau nyawamu dalam bahaya masih saja kau bisa bercanda di keadaan seperti ini maaf mbah itu tadi kan tuan putri mengatakan bahwa dia sedang mencari pendamping sepertinya sampean cocok lho mbah ujar danu yang kembali berbisik kepada kimawas bu cahedan hentikan gurawanmu atau kau aku tinggalkan disini jawab kimawas yang merasa kesal halah gitu aja marah tombah seletup danu alangkah baiknya putri mencari pendamping dari sebangsa kita juga putri jangan menyalahi aturan dengan menjadikan manusia sebagai bagian dari bangsa kita jawab kimawas dengan penuh wibawa kalau begitu maukah kau jadi pendamping putriku ini raden ujar suara yang tiba-tiba muncul di balik cahaya berwarna merah di samping asih lama kita tidak bertemu mawastir tak aku dengar saat ini kau sudah memiliki daerah kekuasaan yang baru imbu sosok yang mirip sekali dengan bah tejo antari cepat kau lepaskan anak itu dari pengaruh ilmu yang kau tanamkan kepadanya aku rasa biarkan anak itu pergi dan menjalani kehidupannya sebagai manusia dan jangan kau ganggu dia lagi aku tidak ingin membuat kesalahan lagi ujar sosok yang sangat berwibawa itu sambil menuju ke arahku baik ayah jawab asih membejamkan matanya dan seperti membacakan mantra-mantra tertentu sesuatu yang aneh pun aku rasakan dalam diriku saat ini dada ini terasa lega tanpa ada perasaan yang mengganggu pikiranku lagi aku seperti menemukan diriku yang sebenarnya tidak ada beban perasaan apapun yang aku rasakan saat ini dan yang melihatku pun terdengar mengucap kalimat syukur dari bibirnya dia tersenyum kepada aku dan menepuk nepuk bundaku alhamdulillah pon besok kita bisa mancing di pantai kalau begini ucap dan yang masih menepuk nepuk bundaku seperti ada yang aneh ya nu tanya aku kepada dan sudah nanti aku jelaskan sekarang antarkan pemuda itu menuju ke dunia nyara den setelah itu aku minta kau kembarilah ke istanaku karena ada beberapa hal yang harus aku sampaikan kepadamu ujar sosok pemimpin yang sangat tegas itu kepada kimawas baik tuan jawab kimawas sambil menganggukan kepalanya setelah meninggalkan tempat itu perlahan aku membuka kedua mataku dan berusaha untuk mengumpulkan kesadaranku danu yang terlihat sedang menikmati kopi hitam dan kepulan asap dari rokok kretek kesukaannya pun tersenyum kepadaku ayo bangun kita kan memancing di pantai ucap danu yang tertawa melihatku yang masih lemas kamu sudah enak-enak anongopi sedangkan aku masih pusing dan badanku sakit semua rasanya jawabku sambil mengencangkan otot-otot tanganku yowes besok saja kita pergi mancingnya sekarang kamu istirahat dulu saja pon ujar danu aku hanya menganggukan kepala tanda menyetujuinya ibu dan keluarga ku yang lain pun terlihat senang melihatku kembali sehat dan dapat berkomunikasi seperti biasanya ibu dan pak de memintaku untuk menceritakan apa yang sebenarnya aku alami tapi aku malu untuk menceritakan pengalaman aneh yang tidak masuk akal selesai selesai jangan biarkan tikudaya syetan merusak hati dan pikiranmu demikianlah sebuah kisah dari bang untung prastio kisah dari mas porno yang disukai ratu jin di atas gunung terima kasih sudah menimak mohon maaf jika dalam membaca kalimatnya tidak sesuai dengan penggalan yang seharusnya mohon maaf ya sampai jumpa di kisah lainnya tetap di fakta sejarah alhamdulillah wassalamualaikum selamat menikmati